Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuh sukacitamu. Yohanes 16, E 23, B sampai 28. Penggunaan kiasan oleh Yesus menunjukkan kondisi rohani murid-muridnya yang tidak dapat memahami kebenaran rohani. Hanya dengan pertolongan roh kudus dalam hati mereka yang membuat para murid Yesus paham dalam arti tahu dan sadar bahwa Allah benar-benar mengasihi mereka di dalam Yesus putusannya. Ketika itulah terjalin hubungan iman dan kasih para murid dengan Yesus, pada saat itulah kata-kata Yesus akan menjadi jelas hubungan doa menjadi hidup serta pengenalan tentang status dan peran Yesus menjadi nyata pula. Memahami dan mempercaya Yesus bukanlah sekedar pemahaman intelektual dan teoritis. Memahami dan mempercaya Yesus adalah pengalaman hidup bersandar kepada firmannya yang akan terus-menerus dijelaskan artinya oleh roh kudus yang hadir senantiasa di dalam hidup kita. Yesus mendorong para murid untuk berdoa kepada Bapak. Jangan ragu-ragu untuk meminta dalam nama Yesus, orang yang berdoa menunjukkan penyerahan seluruh diri dan hidup mereka kepada Tuhan. Berdoa bagi orang beriman seperti orang bernapas setiap saat sepanjang hari. Kita diingatkan betapa pentingnya berdoa. Bagi orang beriman sebelum mengawali aktivitas, berdoa dalam melaksanakan kegiatan entah itu pekerjaan ataupun pelayanan dilaksanakan dalam semangat doa. dan diakhiri segala aktivitas sehari-hari dengan doa. Berdoa berarti dengan rendah hati mengakui kebesaran Tuhan, meretas kesombongan diri. Semuanya itu dapat terjadi karena kehendak Tuhan. Karena selaras dengan kehendaknya, bukan kehendakku atau usahaku. Tuhan tidak pernah membiarkan muridnya sendirian. Cinta dan kebaikan Tuhan selalu dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang telah berserah diri. Itulah sukacita hidup kita sebagai seorang murid. Salam dan doa. Sugeng Pramono